Saudara kita awali kompas, jumpa dengan informasi pertama. Banjir bandang menerjang dua desa di kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowo, Sojawa Tibur pada Rabu Siang. Akibatnya 200 lebih rumah warga rusak tertutup lumpur dan 4 orang terluka setelah terseret banjir. Inilah detik-detik banjir bandang menerjang dusun pesanggerahan desa Sempol, kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowo, Sojawa Tibur pada Rabu Siang. Setidaknya ada 200 lebih rumah warga yang terendam air disertai lumpur dan kayu, hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dengan ketinggian 60 cm sesaat setelah kawasan gunung Suket di kawasan pegunungan Ijen di Guyur Hujan selama berjam-jam. Sedangkan kondisi gunung gundul setelah terbakar pada musim kemarau tahun lalu. Empat orang mengalami luka akibat terseret banjir bandang dan kondisi korban kini sudah berangsur pulih. Pemerintah Kabupaten Bondowo, so mengevakuasi warga karena dikhawatirkan terjadi banjir susulan. Pemerintah juga menetapkan tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Untuk sementara masih taraf aman, dampak hanya kerugian material dan ini masih belum kita lihat secara detail. Karena memang masih keadaannya sekarang ini masih mengevakuasi korban-korban yang terdampak. Untuk kita evakuasi takutnya ada banjir bandang susulan. Sehingga mereka ditempatkan di tempat yang aman. Dan juga kami sudah mengupayakan dibuka dapur umum malam ini juga. Dan tadi sudah dilaporkan tim reaksi cepat kita, utamanya bidang kesehatan, sudah standby. Ada 20 tenaga medis dan juga para medis yang sudah diarahkan di sana. Dan nanti juga kita backup di Puskesmas Sukosari dan sumber ringin yang terdekat dengan Puskesmas Ijen.